Intro Ada suasana berbeda di ruas Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di sekitaran Pasar Bantu setiap hari minggu pagi. Tak ada kendaraan bermotor melintas. Yang ada justru kerumunan warga yang memadati kawasan ini. Ada yang sekedar jalan-jalan, bersepeda, bercenggrama di permukaan asfal, bahkan ada pula anak-anak yang asyik baca buku di mobil perpustakaan keliling. Dan tak ketinggalan ratusan orang yang mengikuti senam masal di tempat ini. Ya, semenjak dicanangkan gelaran Car Free Day oleh Bupati Bantul Suharsono, kawasan Jalan Protokol ini menjadi ajang warga untuk bersosialisasi hingga berolahraga. Pencanangan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bantul menjawab kebutuhan ruang publik bagi masyarakat. Selain itu, gelaran Car Free Day juga sebagai sarana Kabupaten Bantul mewujudkan salah satu visinya, yakni mendorong terciptanya Bantul Sehat, Cerdas, dan Agamis. Menyediakan ruang publik untuk masyarakat bisa berolahraga, berinteraksi satu dengan yang lain. Karena sangat penting, salah satu kecerdasan yang harus kita miliki, yaitu kecerdasan kinesthetik atau olahraga. Di samping olah pikir, olah hati, olah rasa, ada yang disebut dengan kinesthetik olahraga. Demi menyemarakan gelar Car Free Day, pemerintah Kabupaten Bantul juga menyediakan panggung terbuka, bazar kebutuhan pokok yang bisa didapat dengan harga murah. Ajang di jalan protokol ini sekaligus diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dan menjalin keagraban di tengah kepenatan aktivitas sehari-hari.